Oke cuy ya, jadi like ayahnya udah rilis dan gue bakal gacha di akun gue yang keberapa gak tau ini Ini modal 13k semoga dapet Langsung aja kita langsung pull sekali Eh 10 kali maksudnya Oke geter ya Damn, langsung dapet loh Oh, terima kasih Zikzah Kayaknya aku gak perlu banyak-banyak ini Aku nyurahnya bakal habis di SS-ku 13k Ternyata kagak cuy Dia tidak seperti yang gue ekspetasikan ternyata gampang dapetnya What? Dapet lagi? Hah? Oke cuy, langsung aja kita review Ternyata kagak cuy, langsung aja kita mulai Ternyata kagak cuy, langsung aja kita mulai Ternyata kagak cuy, langsung aja kita mulai Oke cuy, kita masuk ke tahap analisis Light eye-nya merupakan karakter bertipe kan netral Karena dia gak menggunakan stealth, poison, burn, dan lain-lain Netral Dan role dia ini itu sebagai tanker Atau yang bisa gue sebut sebagai samsak Jadi tugas samsak Ya dia buat dipukulin gitu Biar yang lainnya gak kena pukul Atau di base-nya gak kena pukul Biarin dia aja yang kena pukul Karena tanker biasanya punya HP yang tinggi banget Atau health point yang tinggi banget Jadi dia gak gampang mati Oke kita masuk ke kelebihan dari light eye-nya ini Untuk kelebihan pertama adalah Dia ini merupakan tanker dengan stat HP tertinggi di game Menyalip eye-nya Yang kedua Dia ini punya stun absorb Ya merupakan tanker satu-satunya yang punya stun absorb di game Yang bisa nyerap stun sehingga di base kalian itu bisa terhindar dari stun Kayak gitu Yang ketiga dia ini punya utility yang bisa bikin line up musuh itu berantakan Dengan skill tiganya yaitu banishing avenger Yang mana dia ini bisa ngebanish musuh Kalau musuh yang di damage-nya itu gak mati Kalau kalian gak tau banish Ya banish ini istilahnya Musuh yang kena banish itu bakal Posisinya bakal kelempar ke paling belakang formasi Kalau di arena itu bakal kelempar ke platon 4 slot 5 Jadi bener-bener jauh banget nyasarnya musuh Dengan syarat musuh tersebut itu udah ngebunuh salah satu dari teman kalian Ya namanya juga avenger Kayak gitu Pembalasan Yang keempat Dia ini penggunaan spiritnya itu cukup rendah Bahkan lebih cenderung nambah spirit Karena rata-rata ya bisa kalian lihat di skillnya itu Nambah spirit dan bahkan gak ngegunain spirit Dan yang ngegunain spirit itu cuman skill banishing avengernya Yang mana banishing avengernya itu juga sangat situasional dan bakal jarang kepake Jadi dia ini kalau kalian pasangin ke DPS yang lumayan boros spirit itu bisa Karena gak terlalu ngeganggu spirit Kayak gitu Yang kelima dia ini punya tool sustain yang lumayan lengkap sebagai tanker Dia punya anti burst lewat endornya Dia kalau di hit itu bisa ngeheal Jadi dia ini bisa ngeheal juga Lewat hit tadi Pasifnya Yang mana di 3 hit pertama Like A nya ini itu healnya 75% dari mag HPnya Yang mana gue bisa bilang Kalau bisa jamin Kalau like A nya kalian itu bener-bener di build Di 3 turn pertama itu dia gak bakal mati sama sekali Kayak gitu Kecuali lawannya itu bener-bener burst yang sakit banget Kayak gitu Dan dia juga Walaupun dia sekarat Dan dia itu dalam posisi ya 1 HP Dia ini bisa ngeheal lewat basic attacknya Yaitu life leap attack Yang mana life leap attack ini Semakin sekarat like A nya Itu healnya bakal makin tinggi Selain itu juga dia ini punya tools Buat ngilangin status negatif Yaitu lewat healing purify nya Yang mana Ya berarti dia ini Juga sulit juga Kena debuff Atau kena status negatif Yang ke 6 Dia ini selain jadi tanker yang bagus Dia ini punya tools support yang bagus juga Yang mana dia punya instant gift turn Yang bisa ngasih turn ke alai kalian Dan bisa ngeheal purify juga Ke alai kalian yang lain Yang bisa ngilangin status negatif Serta ngeheal sekaligus Kayak gitu Oke gak fair rasanya Kalau kita cuman bahas Kelebihan dari like AI ini Selanjutnya gue bakal bahas Kekurangannya Yang pertama Kekurangannya adalah Start attack dan speednya itu Tergolong rendah banget Bahkan kalau dibandingkan tanker lain Dia ini punya attack yang paling rendah Cuman dia ini ingat Punya stat HP tertinggi Di game Kayak gitu Jadi menurut gue ya Balance aja sih Yang kedua Kalau ketemu team stone Dia ini bakal jarang banget Dapat turn Sehingga Ya kalian bakal Jarang dapat kesempatan Buat gunain tools Toolnya yang berguna Kayak gift turn Kayak heal purify Banishing avengernya Dan ini bikin dia juga Gampang mati juga Karena dia ini gak punya kesempatan Buat nge-heal dirinya sendiri Lewat life leap attacknya Karena dia kena stun terus Bukan berarti Kalau dia punya stun absorb Dia itu kebal stun Karena stun absorb itu Cuman ngalihin efek stun Ke like AI ini Bukan berarti dia itu kebal stun Kayak gitu Yang ketiga Karakter ini tuh harus high invest Atau kalian harus FA in Kayak gitu Kalau bener-bener Pengen Dapat potensi maksimalnya Karena Dia ini Buat ngeaktifin endornya Yang mana Endornya ini berguna banget Buat bikin dia survive Itu Dia harus Apa ya Bertahan dari damage pertama Yang dia terima Karena Gue tadi Dapat kasus Dimana Gue itu kena burst Langsung mati coy Di awal Jadi kalau kalian Gak bisa nahan Damage pertama Dari musuh Itu ya Like AI nya bakal Langsung mati Kayak gitu Oke Keempat Adalah Setelah Tiga hit pertama Atau Tiga hit pertama Yang diterima Dari Si Like AI nya ini Efek dari Define guard Like AI nya ini Bakal turun Kayak gitu Jadi Dia bakal Gampang mati Setelah Tiga kali Di hit Kayak gitu Gak gampang juga sih Tapi Lumayan gampang Mati Kayak gitu Dan survivability nya Turun Kayak gitu aja sih Oke Kita masuk ke AI dan Agro Untuk Agro Si Like AI nya ini Karena dia tanker Ya Agro dia itu True Yang berarti Dia itu 100% Bakal Kena Hit Ya Karena dia tanker Coy Ya Fungsinya Emang buat Nahan damage Makanya Agro nya True Dan Untuk AI nya sendiri Bisa kalian Lihat aja Disini Oke Kita masuk ke Base partner nya Atau Team nya Itu Bagusnya Sama siapa Dari yang Gue liat Karena dia ini Tanker Dan Tipenya Dia neutral Juga Dan dia Gak banyak Ngeganggu Team lain Juga Menurut Gue Kalian bisa Pasangin Ke Hampir Semua Team Yang ada Di game Ini Kecuali Mungkin Team Yang pure Burn Karena Kalian bisa Milih Bright Astrid Karena Bright Astrid Lebih Bagus Tapi Untuk Team Poison Kalian bisa Masukin Dia Terserah Kalian Karena Dia ini Bener Bener Didesain Buat Masuk Ke Banyak Tim Oke Selanjutnya Tier Menurut gue Dia ini Masuk ke Tier S Plus Alasannya Apa bang Alasannya Simple Karena Belum ada Alternatifnya Dan Dia ini Satu-satunya Dia ini Merupakan Satu-satunya Tanker SSR Yang punya Stone Absorb Dan punya Survability Yang Decent Juga Kayak gitu Makanya Gue bisa bilang Dia ini Masuk ke Tier S Plus Untuk Sementara Karena Belum ada Sama sekali Karakter Yang bisa Kayak dia Dan Dia ini Menurut gue Punya Tools yang lengkap Punya Apa namanya Heal Purify Juga Jadi Selain dia Ngetank Dia bisa Ngesupport Dengan Baik Juga Kayak gitu Oke Sekarang Pertanyaannya Apakah Dia wajib Buat Didapetin Menurut gue Untuk meta Sekarang Ya Kalian Menurut gue Saran gue Gacha Aja dia Karena Di meta Sekarang Itu Lagi Marak-marak Si Karakter Yang Ngestone Contohnya Kayak Stone Sama Lencelot Oke Gue mau Bahas Apakah Kedua Karakter Ini Bisa Dikounter Sama Dia Untuk Si Lencelot Menurut gue Dia ini Bisa Nge Counter Lencelot Karena Di pasifnya Si Light A nya Ini Dia itu Punya Sword Resist Yang Bisa Ngurangin Damage Ketika Diserang Sama Musuh Yang Ngegunain Sword Yaitu Lencelot Dan Lencelot Juga Itu Cuman Single Target Jadi Ketika Lencelot Ini Ngestone Musuh Yang Kenapa Si SA Dan Yang Diserang Amar Royal Sweep Slash Pasti SA Dan Damagenya Sudah Berkurang 10% Jadi SA Menurut gue Bisa Light A nya Bisa Ngecounter Lencelot Tapi Bagaimana Dengan Si Stone Jan Bisa Cuman Denny Ngecounter 10% Cuman Meminimalisir Stone Yang Diberikan Sama Si Stone Jan Doang Karena Stone Jan Ini Tetap Bisa Ngebunuh DPS Kalian Karena Ingat Stone Jan Ini Itu Dual Target Nggak Single Target Kayak Lancelot Oke Kayaknya Segitu Aja Pembahasan Video Kali Ini Tentang Si Light Anya Gue Sarimi See you Next Time And Goodbye